Bismillahirrahmanirrahim Allahumma salli ala si'idina muhammadu ala alihi wa sahbihi ajma'in nama ba'du Jualallahu ayakum min ahluri wa sa'ada fi dini wa dunia wa lafiru amin Allahumma amin Saya tercengang luar biasa ketika menyaksikan podcast di Pada Suka TV Seandainya di podcast itu hanya berdua Mas Yusuf sama Tengku Kori Ya saya gak heran Tapi kalau tidak salah disitu ada wajah-wajah yang ya bukan baru sih Tetapi akhir-akhir ini lumayan sering muncul Tiga orang yaitu Dr. Soleh Dosen Universitas NU Ada juga K.H.J. Ubaidillah Dosen Universitas Wali Songo Ada juga salah satu Kiai Saya lupa namanya Yang saya herankan dan tercengang adalah Seorang Tengku Kori Atau dipanggilnya Sayyid Tengku Kori Membacakan kitab Yaitu Wa Ahmad Ibn Isa An-Nakib bin Muhammad bin Ali Al-Uraidi Yulakobu bin Nafat Atau Yulakobu Al-Nafat Min waladihi Abu Ja'far Al-Ama Muhammad Ibn Ali Ibni Muhammad Ibni Ahmad Amiya fi akhiri umrihi Wan hadharu ilal basroh Yang saya garis merah itu Dari sini Pak Kori ini menyimpulkan bahwa Imam Ahmad itu In hadharu ilal basroh Katanya Jadi fi ilmadi in hadharu itu Turun dari atas ke bawah itu Edomirnya adalah Ahmad Kalau baca kitab begitu di depan Anak SD kelas 3 kelas 4 Saya gak heran tidak ada intrupsi Tapi ini baca kitab di depan Kihai, dokter, kok bisa gak ada yang intrupsi gitu Sebuah podcast Yang saya lihat isi kitabnya ini saja Yang lain tidak ada yang bicara kitab Bicara apalah opini itu, opini ini Jadi kalau kita bicara kajian perkitaban Ya tulang sum-sumnya Atau intisarinya ya disini saja Berantakan Pak Bagaimana ceritanya in hadharu itu Kok domirnya bisa ke Ahmad Ini dalam rangka menepis Kalau Ahmad tidak pernah hijrah ke Yaman Itu pun kot jelak Karena membaca berita Ahmad itu in hadharu turun ke basroh Lalu apakah kaitannya dia tidak pernah hijrah ke Yaman Kecuali disitu dijelaskan Dan tidak hijrah kemana setelah itu Kan enggak Pak Atau jangan-jangan Jangan-jangan Wa akoma biha Yang akoma ini juga adalah Ahmad Bertepat tinggal di basroh Wa ma tabiha Dan juga matinya di basroh Jangan-jangan mungkin begitu maksudnya ya Jadi Ahmad itu matinya di basroh Begitu mungkin maksudnya Sehingga tidak mungkin kehadur maut Begitu mungkin maksudnya Cuman kok disitu Sepanjang orang ini baca kitab itu Enggak dijelaskan Ini sudah berkali-kali sih Kori ini membacakan ini Dan konyol Kok plak tapi heran Kenapa itu orang-orang dokter Ya itu kok dia Malah dipuji-puji Ini ahli nasabnya Ahli nasab Begitu Coba saya ingin tahu Keimaduddin ini Membacanya gimana sih Coba Gus Jajuli itu Coba itu Karena kalau misalnya ini Ahmad Itu pasti dipakai oleh Gus Jajuli Pasti dipakai oleh Keimad Bahwa ini Huda yang kuat Untuk menegasikan Kalau Ahmad Hijroh Ke Hadromaut Karena disini dijelaskan Matinya di basroh Sementara itu Kuburannya kok ada di Husaisah Di Yaman Hadromaut ya Kenapa Keimad Enggak pernah pakai kitab ini Karena Keimad Mungkin gak se-level kori Enggak serendah itu Cara memahami kitab Saya yang heran Tiga orang itu Ya mungkin dua lah Kalau yang satu Yang Ki Mukhlas ya Kalau tidak salah Ki Haji Mukhlas mungkin gak Gak memperhatikan Kalau beliau itu Dua orang ini loh Doktor yang Muji-muji si kori ini Coba Bapak itu Jujur lah Dalam keilmuan Berkubu boleh Tapi jangan lalu Jadi linglung Lucu Atau mungkin gak memperhatikan Makanya Kita bicara di depan publik Berdiskusi dengan orang Perhatikan orang ngomong apa itu Ini gelik Saya dengernya Bagaimana ceritanya Inhadara itu Kok bisa ke Ahmad Ini bicara siapa sih Ini kan bicara Anaknya Ahmad Pak Ahmad bin Isa An-Nakib itu Bin Muhammad bin Ali Al-Radi itu Salah satu dari keturunannya Adalah ada yang bernama Abu Ja'far Al-Akma Yang bernama Muhammad Lalu diikrob Atau ditegaskan nasabnya Karena dia keturunannya Ahmad Maka dipertegas Pak Muhammad itu siapa Bin Ali Ali itu siapa Bin Muhammad Muhammad itu bin siapa Bin Ahmad Ya Amiyafi Akhiri Umrihi Atau Umiya Itu spesifikasinya siapa Pak Yang buta di akhir ayatnya itu siapa Ahmad atau Muhammad Pak Ya Muhammad Pak Karena ini menjelaskan spesifikasi Dari salah satu keturunannya Ahmad Yaitu Muhammad Dinamainya aja Al-Akma Spesifikasi pertama Amiyafi Amiyafi Akhiri Umrihi Atau Amiyah Dibutakan atau buta Mengalami kebutaan di akhir ayatnya Yang turun itu siapa Pak Ya Muhammad Pak Kenapa tiba-tiba lompat ke Ahmad itu Gelik sekali Saya denger orang baca kitab Seperti itu Tantang petenteng Ahli nasab lah Ini yang bilang Wik-wik kepada Imam Al-Asukhowi Itu begitu kualitasnya ya Semuanya itu kembali Ke Muhammad Pak Kemudian Wa'akoma biha itu ya Muhammad Pak Wa matabiha ya Muhammad Wa'lahu awladun Wa'ikhwatun Biljabal Itu ada Pak Cuma saya malas Kalau mengkompari Dengan kitab yang lain Terlalu receh Ini cuma masalah Domir saja Saking maksanya Ngotak-ngatik kitab Gitu loh Saya lihat keimat aja Gak pernah pakai hujah ini Ini juga Pak Syedkori ini juga Yang bilang Akibuhu Tiga orang dalam kitab Muntakilatola Bia itu Kembali ke Ahmad Sehingga anaknya menjadi tiga Koplak Koplak Begitu Pak Cara mereka baca kitab Ya kalau misalnya Sekali lagi Syedkori sama Mas Yusuf Berdua ngobrol Mas Yusuf kan gak ngerti Saya paham Saya berani bertarung Mas Yusuf tuh gak ngerti Masalah ini Dia kan moderator aja Menggiring-giring Pembicaraan saja kan Ya ikut ketawa-ketawa Begitu-begitu aja levelnya Gak takik Apa yang dibicarakan ya Jangan ada Ustadi antara kita ya Gak semua orang yang bicara ini Lalu dia paham Apa yang dibicarakan ya Kadang tuntutan posisi aja Mungkin moderator Atau menggiring Atau kemana Tapi yang gak ngerti Saya gak pernah lihat Pak Yusuf baca kitab Walaupun bagi saya Syedkori ini juga Kalau baca kitab berantakan ya Kayaknya lebih banyak salahnya ya Alwi amul fakih lah Sok-sok dibilang Alwi bin amil fakih Gak ngerti bedanya Amul fakih dengan Fakih mukodam Begitu Analisa kitabnya Sereceh itu Tapi oh gayanya Kalau gaya sorban Gak masalah Ngegasnya itu loh Ini kelompok orang-orang Yang ada yang satunya Udah alim Katanya ahli kitab Katanya Ketipu Sama potongan lembaran pojok Dibilang diprank Syed Mahdi ngeprank Ini kok jadi kayak Perkumpulan orang-orang Yang suka melawak ya Kalau Syedkori ini Ya mungkin memang begitu Level pemahamannya Cara memahami kitab Mungkin begitu ya Tau diri pak ya Tau diri Yang sangat saya sayangkan itu Kiyah Yubadillah itu Masa iya gak paham Pak Kiyah Masa iya gak paham Jangan mentang-mentang Sukubu lah ya Jangan kayak Gus Adha Gus Ahong gitu ya Mentang-mentang Sukubu Apapun dari Kemat Benar Oh diprank Syed Mahdi ngeprank Oh ditelan mentah-mentah Kan jadi lelucon pak Alim terlalu juga Enggak Ya gak apa-apa Tapi jangan konyol terlalu Gitu loh Termasuk dokter soleh itu Oh saya gak usah Meneliti gak percaya Mbak Lawi Gak ada urusan itu Pak itu urusan apa Cuma jangan Apa ya Menurunkan diri sendiri Gitu Jangan Apa bahasanya ya Apa bahasanya Mendowngrade Posisi diri sendiri Anda Lihat ada orang baca kitab Di depan Anda Berantakan begitu Cara memahami Anda Diam dan muji-muji Itu kita pertanyakan Kredibilitas Anda Dalam masalah kitab Ya Kalau misalnya Oh saya kurang memperhatikan Oh berarti gak Memahami persoalan ini Terus diskusi apa Kalau kita gak memahami Begitu ya Begitu Saran saja Saran saja Hati-hati Kalau saya dikodib baca kita Perhatikan pak Perhatikan ya Perhatikan mentang-mentang Sukupu Jangan lalu benar ya Bapak Kalau pelan-pelan Mendengarkan konten saya Insya Allah Paham Bagaimana Inhadar itu bukan Kembali ke Ahmad Yang berbegrond Biru ya Tapi mesti kembalinya Ke Abu Ja'far Yang berbegrond pink Itu standar Membaca kitab Semua orang Paham Begitu Jangan-jangan Pake kaedah Kalau domir Kembali kepada Yang paling dekat Sebelum Inhadar Kan ada Yang nama orang itu Adalah Ahmad Masa begitu Ahmad disitu Sebagai pembicaraan Atau sebagai apa Bicara Abu Ja'far Siapa Abu Ja'far itu Muhammad Nama aslinya Bapaknya siapa Ali Bapaknya Ali siapa Muhammad lagi Bapaknya Muhammad lagi Siapa Ahmad Lalu dijelaskan Spesifikasinya Bagaimana Muhammad itu Buta di akhir hayatnya Turun dari Basroh Kok ya tiba-tiba Yang turun jadi leluhurnya Ahmad Ini pak Ini Koplak pak Koplak Hitam putih Hitam putih Gak perlu berdebat Masalah ini ya Gak perlu berdebat Walaupun misalnya Saya juga menyatakan Balaui Batal Pun saya gak akan konyol Lalu membenarkan Pernyataan itu pak Mohon maaf Walaupun misalnya Saya sudah tidak Pertaya Balaui itu Tanpa detiliti Tapi saya tahu Kalau salah ya Salah pak Gak karena berkawan Lalu satu tambah Satu tujuh pak Tetap ya tetap Kita punya standar Filter Karena Kalau orang tidak Ngerti ya mungkin Oh hebat sekali Perkumpulan Pembicaraan yang ilmiah Ada yang bicara Dari antropologi Sosiologi Apalah Satunya baca kitab Yang ahli nasabnya Eh baca kitab begitu Diam aja semua Dipuji-puji Dari forum diskusi ilmiah Menjadi lawa pak Menjadi komedi Oh ya disitu juga Ada Gus Jazuli Ayo lah Gus Jangan merendahkan diri Dalam keilmuan begitu Jangan mendowngrade Ya Jangan lah Gus Jangan ada diantara kita lah Gus Jazuli tahu kok Inhadara itu Tidak mungkin keahmat Jangan diem aja lah Gus Jangan mentang-mentang Sekolam Sukubu Diem aja gitu Ini kajian ilmiah Gus Jazuli Baca kitab Anda setiap hari Baca kitab Sebegitu Banyak ini Itu Kuliahnya juga Di bahasa Arab Lihat orang Baca kitab Atau mungkin Tidak denger Dianya ya Gus Jazuli Walauhalam Makanya tadi Tidak saya sebut-sebut Cuman kalau Secara keseluruhan Ada Gus Jazuli Cuman mendengarkan Bacaannya Said Kori itu Ah Apa sih orang ini Gus Jazuli ya Kasih tahu lah Gengnya itu Said Kori itu Itu merendahkan itu Menjatuhkan kelompok anda itu Dapat panggung Sebegitu besarnya Bicara sana sini Kualitas baca kitabnya Gitu kok Gus Jazuli ya Gus Jazuli ya Saya masih pandang anda itu Bisa baca kitab ya Beda kalau Said Kori ya Allah Madinah Nggak ada sambil Bisa